Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov datang ke New York untuk menghadiri sidang Majelis PPP, adapun kehadirannya untuk menggantikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, Lavrov memanfaatkan waktu untuk mencacimagi Amerika Serikat. Secara terang-terangan, Lavrov menyebut Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terlalu ikut campur urusan Ukraina. Bahkan hal itu terjadi sejak pejanya Uni Soviet. Lavrov mengatakan keterlibatan Amerika Serikat menjadi salah satu bukti bahwa mereka merekaya se-krisis di Ukraina. Seperti diketahui, sidang PBB semakin memanas lantaran kehadiran perwakilan Rusia hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sebelumnya, konflik pun terjadi antara perwakilan Rusia dan Presiden Ukraina. Momen itu terjadi saat delegasi Rusia menghalangi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara di PBB. Rusia telah menolak usulan untuk menyerahkan kesempatan tersebut kepada Zelensky sebelum anggota Dewan Keamanan dapat berbicara. Selesai delegasi Rusia memblokirnya, Perdana Menteri Albania Edy Rama langsung memberikan pembelaan untuk Ukraina. Pihaknya menyebut urutan perwakilan negara yang berbicara telah ditentukan sebelumnya. Jika keberatan seharusnya Rusia menyampaikan hal itu sebelum diputuskan. Terima kasih telah menonton!